Sapa Rua Sapa Rua Menyimpan sejuta pesona Mulai dari ragam kulinernya Hingga aspek sejarah Dan budayanya Yang bertahan melintasi waktu hingga hari ini Perjalanan ke Sapa Rua Dapat ditempuh dengan menaiki kapal cepat Harga tiketnya Rp67.500 Dan perjalanan memakan waktu Sekitar 1 jam 20 menit Sebagai persingan pertama Kami menyambangi tempat pembuatan Sagu tumbuh yang terletak di desa Sirisori Islam, jarak tempat ini Dari pusat kota 12 km Mamamus Pemilik sekaligus pegiat kuliner Sagu tumbuh Mamamus Menjelaskan bahwa usahanya sudah berdiri Sejak 1995 Dan sudah Dipasarkan hingga Jakarta Bahkan Belanda Pembuatan sagu tumbuh Dimulai dengan kenari Yang ditumbuk sampai halus Kemudian Gula merah Dimasukkan dan ditumbuk juga sampai halus Terakhir Tepung sagu Ditumbuk hingga halus Dan dimasukkan ke dalam adonannya Setelah tercampur dan mengeluarkan minyak Maka sagu tumbuh Maka sagu tumbuh siap dibentuk dan dikemas Dalam waktu 1 jam Mamamus dapat memproduksi 20 pak sagu tumbuh Dengan masing-masing paknya Berisi 10 potong Beranjak dari sagu tumbuh Mamamus Tempat pembuatan tembikar di desa Ulu menjadi tujuan kami selanjutnya Dengan jarak hanya 10 km Dari pusat kota Saperua Tempat ini merupakan salah satu unggulan Untuk pembuatan tembikar di desa peruang Yang dikelola oleh Mamat Tenchi Tomasua Mamat Tenchi dibantu oleh Om Yance Titahena Untuk pembuatannya Mula-mula tanah liat dibentuk Lalu dijemur selama kurang lebih 1 minggu Setelah cukup kering Baru dibakar menggunakan tungku besar Disini terdapat banyak jenis kreasi tumbuh Berupa pot bunga Sempe Hingga guci untuk hiasan ruangan Dengan harga jual bervariasi Antara 15.000 rupiah Hingga 500.000 rupiah Tidak jauh dari situ Terdapat juga tempat pembuatan porna sagu Yang dikelola oleh Manoya Disini terdapat ukuran porna sagu Yang bervariasi Sesuai dengan pesanan Kemudian perjalanan kami berlanjut Dengan mengunjungi tempat pembuatan sagu serut Mamamia Di desa Ihamahu Untuk menuju ke sini Teman-teman harus menempuh jarak sekitar 15 km dari pusat kota Samparua Pembuatan sagu serut sendiri cukup simpel Yaitu dengan menumbuk bahan-bahan seperti kenari, gula merah, dan tepung sagu Setelah tercampur Adonan dibentuk dengan tangan secara memanjang Setelah itu baru dimasukkan ke dalam tungku besar untuk dibakar menggunakan uap panas Dalam sekali proses pembakaran yang memakan waktu 10-20 menit 10-12 loyang dapat dimasukkan Untuk harganya Yaitu 12.500 rupiah Untuk tiap packnya Yang berisi 10 potong Nah selanjutnya Kita singgah di rumah pahlawan nasional asal Maluku Yaitu Kapitan Patimura Rumah beliau hanya berjarak 5 km saja Dari pusat kota Samparua Di dalam rumah ini Terdapat banyak peninggalan beliau Dan sejarah yang mengikutinya Mulai dari baju perang Patimura Parang Hingga catatan silsilah keturunan Patimura Terletak 2 km dari rumah Patimura Ada Benteng Durstede Yang hingga hari ini masih berdiri dengan gagahnya Mendiami Tanah Samparua Benteng Durstede Berfungsi sebagai bangunan pertahanan Serta pusat pemerintahan perusahaan Hindia Timur Belanda Atau yang lebih dikenal dengan VOC Jadi Buat teman-teman yang menyukai Wisata sejarah dan budaya Rumah Patimura Dan Benteng Durstede Sangat cocok untuk dijadikan tujuan wisata Selain kuliner dan sejarahnya Samparua juga memiliki destinasi wisata Yang tak kalah menariknya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!